Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Pemirsa Spuma Oficial Channel dunia pendidikan Tepatnya kreativitas siswa Dan guru Baik pada kesempatan ini Saya perkenalkan saya Jomarin Nurdin Host podcast pada kali ini Edisi Ahad 17 Oktober 2021 Pemirsa Spuma Oficial Pada kesempatan ini Kita kedatangan tamu dari tim Tilawati Pusat Dari Bapak Ustadz Mahsun Selaku asisten direktur 2 Tilawati Pusat Kebetulan pada kesempatan ini Beliau berkunjung untuk mengadakan selatur rahim Bersama SMP Unis Pemakasar Tim BtK SMP Unis Pemakasar Dan beberapa guru-guru di SD Termasuk juga dari wakil rektor 4 Dan di momen yang berharga ini Kita bisa memanfaatkan kesempatan Untuk berbagi bersama Berbagi inspirasi Berbagi pengalaman Dan berbagi cerita Tentang bagaimana pengembangan Al-Quran Dengan menggunakan metode Tilawati Namun sebelum kita ini Masuk di dalam Perbincangan lebih jauh Tentang pengembangan Al-Quran Dengan menggunakan Tilawati Kami sampaikan bahwa Di SMP Unis Pemakasar Itu kita terapkan Sistem penerapan Pembelajaran Al-Quran Metode Tilawati Yang sudah berlangsung Sekitar hampir lebih Satu tahun Dan pada kesempatan ini Kebetulan kita Kedatangan tamu Untuk membincang lebih jauh Kita langsung saja Perkenalkan Pada ahlinya Selamat sore Pak Ya sore Bagaimana kebarnya Setelah ini Perjalanan dari Surabaya ke Makassar Bagaimana rasanya Ya Alhamdulillah Di Ini sore apa-apa Kalau di Makassar ya Sore ya Sore Ya saya awal hidri ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Guru semua Orang tua Siswa Apa tadi namanya Sepuma Sepuma Official Official War biasa ya Saya berikan jempol Kalau boleh empat Sampai kakinya Ya Dua jaduh kebelah Yang penting jaya Insyaallah ya Semoga SMPU Semakin jaya Semuanya diberikan Ridha oleh Allah SWT Perjalanan saya dari Surabaya Tadi pagi Alhamdulillah Bagus Saya panggilnya apa ini Miss Ustazah Atau Bu Atau Terus Nyamannya Ustazah Bisa Ustazah Bisa Miss Tapi sebenarnya saya bukan guru bahasa Inggris Oh guru bahasa Inggris Bahasa Makassar Bahasa Makassar Panggil saya dia Ustazah Biasanya disini Lebih nyaman ya Baik Ustazah Di awal itu Saya merasa pesimis ya Apakah saya hari ini Di masa pandemi yang seperti ini Bisa ke Makassar begitu Dengan Harap-harap cemas itu Terus apa optimis Tapi ya Saya ingin ketemu Pejuang-pejuang Al-Quran Yang ada di Makassar Dan Alhamdulillah Di jam sekian Pagi tadi Saya bisa Sampai di SMP Yunismu Makassar Kota Makassar Luar biasa Semoga jaya selalu Semoga jaya selalu Ini Ustazah Kan ini Sebenarnya Tilawati Tidak lama Di SMP Yunismu Tapi masih ada Masyarakat Tertama orang tua siswa Terkadang bertanya Apa itu Tilawati Apa yang dimaksud dengan Tilawati Jadi mungkin pada momen ini Bisa diperkenalkan singkat Apa itu Tilawati Kalau ada pertanyaan Tilawati itu apa sih sebenarnya Tilawati itu dari kata bahasa Arab Yang artinya bacaanku Bacaanku itu ya Bacaan Al-Quran itu Bukan bacaan Langgam Jawa Bukan bacaan apa ya Bacaan Al-Quran itu Maka disebut Tilawati Tilawati itu adalah bacaanku Nah tentang metode karakteristiknya Pasti memiliki beda-beda ya Kalau di Tilawati ini Satunya adalah Dia menggunakan lagu dari jilid 1 Jilid 1 Jilid 2 Jilid 3 Jilid Kalau disini menggunakan Tilawati Remaja ya Iya Tilawati Remaja Tilawati Remaja maupun jilid itu sama karakteristiknya Dia menggunakan lagu Rasta'alan Na'wa Rasta'alan Na'wa Tapi yang disederhanakan Yang tidak sampai Waduh nanti Rasta'alan Na'wa ini Yang seperti hanya Mu'amar ZA Tidak ya Sederhana saja Jadi prinsipnya cuma datar Naik turun Datar Naik turun saja Kalau saya sebut sebagai contoh saja ya Suatu misalnya Alhamdulillah Alhamdulillah Yurabbil Alamin Datar Naiknya Alhamdulillah Yurabbil Alamin Turunnya Alhamdulillah Yurabbil Alamin Kurang lebihnya begitu Itu karakteristik lagu Terus nanti anak-anak itu Keluar dari SMP Yunismu ini Tentunya bisa menggunakan Karakteristik lagu tadi Dalam bentuk apapun Jangan kaget nanti Kalau tiba-tiba pulang Assalamualaikum warahmatullahi Jawabnya ya Waalaikumussalam Suatu misalnya begitu Ya candaannya begitu Itu yang karakteristik yang pertama Karakter yang kedua Adalah mudah dan menyenangkan slogannya Artinya mudah itu didasari Di sholat Al-Qamar Disebutkan empat kali Walakot yasarnal quran Nenidik rifah Limumudakir Artinya Al-Quran itu Tidak ada yang susah Bagi orang yang Mau pelajarinya Contohnya kalau memang Tidak hanya Orang tua siswa Sekarang yang nonton ya Suatu misalnya Orang anak-anaknya Sudah belajar di SMP Yunismu Sudah Sudah diyakinkan Keluar nanti menjadi Ahli Al-Quran Jadi pecinta Al-Quran Tapi ternyata Bapak ibu semuanya Di rumah Jadi iri Wah aku juga Kepengen belajar nih Saya coba sih Saat komunisinya Kepengen sama Ustazah Marni Eh Jumar ini Kayak apa Gampang ternyata Allah sudah menjanjikan Di Al-Quran Walakot yasarnal quran Lidik rifah Limudakir Tidak ada yang susah Bagi Allah Dan bahkan Sampai empat kali Menyenangkan apa Menggunakan lagu tadi Satu Dua Tiga Tiga Dua Satu Dilakukan semua Halaman 202 Dilakukan Bahkan anak-anak SMI Yunus Menapi Kalau ke kantin Beli jajan Dua Ribu Misalnya Begitu Masya Allah Iya Ustaz Beli jajannya Dua ribu Sampai pakai lagu Nanti Jadi Kesimpulannya Tilawat itu Sebuah metode Pembelajaran Yang memang Punya ada Nada tersendirinya Mudah dan menyenangkan Tadi ya Mudah dan menyenangkan Mudah lah ya Bagi anak-anak Insya Allah Kalau orang tua mau Gampang ya Bagi Allah itu Apa yang susah Bagi Allah Insya Allah mudah Semuanya bagi Allah Jadi berarti Bisa ya Diajarkan untuk Sama kalangan Misalnya SD Paut atau begitu Sangat bisa Jadi tilawat ini Karakternya Ada di Untuk anak-anak Usia dini Di TK bisa Di SD Usia SD bisa Usia SMP Di SMP Yunusmu ini bisa Di SMA bisa Di anak-anak kampus Juga bisa Dan bahkan Kalau setiap Senin dan Selasa Saya di Surabaya Itu ngajar Eksekutif Usianya 90 tahun Eh Kok 90 79 itu berarti 80 ya Mau 80 Maksudnya 80 Alhamdulillah Masih bisa Ustaz Jadi Dia itu Tidak Cenderung Terus minder Tidak percaya diri Saya itu Tidak bisa Bukan Ternyata Saya 79 tahun Bisa Begitu Nanti ini Besok ya Besok hari Semen Saya akan Ngajar online Dari sini Mungkin ya Karena Selanjutnya di sana 79 tahun Bayangkan Mereka masih semangat Untuk belajar Saya usia terendah Di tempat saya Di rumah saya Atau di Nurul Falah namanya Pesan dari Al-Quran Nurul Falah Itu usia anak-anak 4 tahun Sudah bisa Ngaji dengan Iya Ngaji dengan jirit itu ya Untuk menuju ke Al-Quran Jadi artinya Bisa dipelajari Di anak-anak usia dini Sampai orang-orang Dewasa pun Insya Allah Bisa Tidak usah nunggu Dipanggil sama Malikat Israel Sekarang lakukan Insya Allah bisa Jadi luar biasa Karena semua jenjang ada Dari Paut SD SMP bahkan Itu metode bacanya Dan insya Allah Akan selesai Metode baca Mereka akan bisa Menerjemahkan Kami juga punya Berarti Ini ada paket lengkapnya Ada paket lengkapnya Kalau umperh pun ada paket lengkapnya Ngaji juga ada Kami juga punya metode Baca Metode menerjemahkan Al-Quran Lafziyah Dan metode Menghafal Al-Quran Tahadus binikmah Metode kami Di tingkat nasional Memiliki Ya Prestasi lah ya Prestasi Tahfidnya juga memiliki Prestasi Metode bacanya Ini juga alhamdulillah Memiliki prestasi Skala nasional Diakui Dan bahkan Tahadus binikmah kembali Tilawati ini Sudah Di Memiliki Hak cipta Hak cipta intelektual Yang pertama Juga Sudah ditaskih Oleh ahlinya Yaitu Pentaskih Muskaf Al-Quran Kalau di tilawati Ada yang Pegang tilawati Kalau Al-Quran Begini Di Al-Quran Biasanya halaman-halaman Awal Ya Halaman awal Itu ada Latsnah Pentaskih Muskaf Al-Quran Seperti ini Ya Habisnya di halaman-halaman awal Nah Di tilawati juga punya Juga punya Latsnah Pentaskih Muskaf Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia Mentaskih Tulisan Atau Tilawati Yang diterbitkan oleh Pesantren Al-Quran Nurul Fala Jadi jangan khawatir Tulisan-tulisan Di tilawati itu Penggalan-penggalan Dari ayat-ayat Al-Quran Sudah ditaskih oleh Ahlinya Gitu Jadi gak usah Wah ini jangan-jangan Nanti tulisannya salah Sudah dibenarkan Sama yang Ahli Kalau kita itu Ahli Ngajar Al-Quran Ternyata juga ada Ahli yang Tulisannya sudah benar Atau belum Jangan-jangan kurang Alif Ada jenis banyak Cetakannya Sudah ditaskih Silahkan nanti dilihat Perhalaman Halaman awal Itu adalah Senah pentaskih Muskaf Al-Quran Masya Allah Luar biasa Seperti paket komplit Alhamdulillah Mohon doanya Moga bisa juga ini Semakin tersiarkan Amin Mengenai perkembangan Tilawati Sampai sekarang Sampai dimana Apakah sudah Di kalangan Indonesia saja Atau sudah ada juga Sampai keluar Keluar Ya sudah ada beberapa ya Ini yang baru Di Mesir Sama di Aussie Di Australia Sudah ada di luar Sudah 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 Dan rata-rata Memang diawali Dari Warga kita Yang disana Seperti hanya Di Australia Ini adalah Warga negara Indonesia Yang berada disana Dan sudah mukim disana Mesir juga sama Kalau di Hong Kong Itu ada Beberapa kawan kita Yang kerja disana Akhirnya Mengembangkan Al-Quran disana Dan Alhamdulillah Di Singapura Di Malaysia Dan Alhamdulillah Insya Allah besok Saya akan Terbang ke Indonesia Paling Timur Oh ya 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 Ustaz Jumat ini ikut Itu juga Salah satunya Si R untuk Al-Quran Itu sudah sampai disana Ini sudah tersiarkan Ustaz ya Sampai Kalau bahasa kita dulu Itu dari Sabang Sampai Merau Sudah Sudah ada Dan beberapa Cabang-cabang Di beberapa Kota Salah satunya Ada di Kota Makassar ini Semoga Semakin besar Semakin kuat Di Kota Makassar Untuk mewadai Anak-anak yang Mau belajar Al-Quran Begitu ya Ustaz 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 Kan kebetulan Tadi sudah ada penampilan Dari hasil Bimbingan kami Bagaimana pandangannya Ustaz Setelah ini kami terapkan Dan hasilnya tadi Harapannya Mestikan jawabannya Uh harus luar biasa Begitu ya Kalau saya jawab Biasa-biasa Saya kan kecewa ya Ustaz Bagaimana pandangannya Untuk ini Ya pandangannya sudah bagus Sudah bagus Makhrat sifatnya Sudah muncul Sudah Sudah bagus Itu tadi berapa sih Ustaz 6 atau 5 5 orang 5 anak ya 5 anak dengan Lagu Bayati Bayati apa Hajjah Saya lupa Perpaduan antara Ros sama Bayati Terus Bayati lagi Terus ditutup dengan Ros Itu sangat Sudah Menurut saya sudah bagus Dikembangkan saja Siapa tahu tadi Yang satu Di antara sekian anak Itu memiliki potensi Yang bagus Makhrat sifatnya Sudah bagus Keluarnya Ahkamul hurufnya Sudah bagus Harapan saya Tidak hanya disiapkan Untuk Tampil di Seremonial saja Tapi insya Allah Akan tampil di Keseharian Keseharian Coba di Terus di asah Mereka ya Siapa tahu menjadi Potensi yang besar Akhirnya memberikan Motivasi bagi kawan-kawannya Gak apa-apa Tilawati itu Kalau lagu dasarnya Rasta'ala Nawak Tapi akan dikembangkan Menjadi Apa Hijaz Boleh ya Sekarang yang dikembangkan lagi Ada Nahawan 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 ya Di harga juga Di harga Jangan terlalu berat lah Nanti ya Anak-anak yang mudah-mudah saja Yang mudah-mudah Nanti kalau Terlalu berat Akhirnya gak jadi Ngaji Tilawati Ngaji-ngaji Quran Ya itu Jadi prinsipnya Bagaimana mudah saja Anak-anak Dan menyenangkan bagi anak-anak Tidak terlalu susah Insya Allah Jadi Prinsipnya di darat Terlalu berat Mudah dan menyenangkan Mudah dan menyenangkan Itu slogan kami Apa ya Techland ya Techland kami Mudah dan menyenangkan Kalau memang tidak mudah Berarti Al-Qurannya salah Berarti Suat Al-Qamar itu ya Kalau menyenangkan Insya Allah Dengan lagu itu Siapapun ilmuannya Kalau Hatinya senang Dengan lagu itu Menyenangkan Kalau seperti Ustazah itu kok Menyanyikan Apa kok menyanyikan Membaca Al-Quran kok Enak gitu Rasanya senang gitu ya Rasanya senang Enak Daripada Lagunya gak jelas gitu Kok rasanya gak enak di hati kok Nah gitu ya Tapi kalau Al-Quran itu Semakin Nyaman di hati Insya Allah Lagunya juga enak Atau lagunya enak itu Semakin nyaman di hati Gitu ya Masya Allah Biasa ya Terakhir mungkin Ustaz Ini harapan-harapan ke depan Untuk alumni kita Di SMPONISMU Dan guru-guru BTK Mungkin ada pesan Untuk kami-kami Jangan pesan terakhirlah ya Kayaknya kesan apa gitu Ustaz ya Jangan pernah ragu dengan Al-Quran Seperti hanya guru-guru kami Memberikan Jangan pernah ragu dengan Al-Quran Melangkarlah dengan Al-Quran Insya Allah Al-Quran itu Yang sudah dijamin oleh Allah kebenarannya Itu akan membawa kita Kehidupan yang lebih baik Tidak hanya di dunia Tapi di akhirat kelak juga Akan lebih baik Insya Allah itu saja Guru-guru semangat terus ya Guru-guru semangat Dan Bagi Bapak Ibu Di rumah Yang menyimak podcast kami ini Mohon maaf Sekali lagi mohon maaf Jangan serahkan kepada guru-guru kami Yang ada di SMPONISMU Ayo ambil bagian Jangan sampai Fatihahnya anak-anak itu Farsi Karena guru-gurunya Berarti nanti yang mendapatkan pahala Guru-gurunya saja Enak dong Ustadzah Ayo direbut Dengan cara Ayo kerjasama di rumah Disimak Diperhatikan gitu ya Nak sudah sampai mana Bacaannya Oh sudah sampai Anas Oh Hattam Enggak ini baru mulai Gak apa-apa Sipak saja Ya disimak ya Anas itu bukan berarti Selesai Tapi ternyata baru mulai Gak apa-apa Disemangatnya saja ya Bapak Ibu Mohon kami kerjasamanya Jangan percaya penuh dengan kami Artinya Jangan Apa Lepas gitu ya Tapi kerjasamanya Mohon di rumah juga disimak Dengan kami Cuma berapa jam sih anak-anak Paling 12 jam ada gak ya Gak ada ya Ya Sehari sampai jam 2 Jam 3 Setelah itu Kembali ke Bapak Ibu semuanya Tentunya harapan kita Mohon kerjasamanya Di rumah juga disimak Gitu ya Kalau harapan ke anak-anak Ayolah lebih semangat lagi ya Jadilah generasi-generasi Islam Yang Quran Banyak sekarang Gubernur, Menteri Yang ahli Al-Quran Banyak-banyak juga Yang apa Keluaran dari Pesantren-pesantren Yang dari sekolah-sekolah Muslim Sudah banyak Sudah waktunya Umat Islam bangkit Dari Kepeterpurukan Bangkitlah bersama Kejayaan Islam kembali Dengan Al-Quran Ya Begitu Ustada Saya kira Ya Masya Allah Luar biasa ya Pak Mirsa Sepuma Ovisial Perbincangan kita Dengan Ustaz Toha Mahsun Sangat syarat Dengan inspirasi Dan banyak sekali Pelajaran-pelajaran Yang bisa kita ambil Dari sini Semoga Perbincangan kita Yang singkat ini Bisa memberikan Manfaat yang luar biasa Dan bisa banyak Inspirasi bagi kita semua Untuk selalu Menciarkan Al-Quran Untuk selalu Menyebarkan Al-Quran Dan selalu Menjadi bagian Dari pembelajaran Al-Quran Sekali lagi Terima kasih kepada Ustaz Toha Atas kesempatannya Pada kali ini Semoga selalu Diberikan keberkahan Dibudahkan Dalam segala urusan Ya Ustaz Satu Bapak Ibu Jangan pernah ragu Memilih SMB Universitas Muhammadiyah Matasar Jangan pernah ragu Di sini Tempatnya Kami belajar Bersama dengan Anak-anak Untuk kehidupan Yang lebih baik Tidak hanya di dunia Tapi di akhirat Terima kasih Ustaz Ya Pemirsa Pemirsa Demikianlah Pemberbincangan kita Hari ini Podcast kita Kali ini Semoga Sekali lagi Semoga ini bisa Memberi manfaat Yang warga Sama kita semua Dan kami akhiri Dengan ucapan Bila bisa bilhak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih